Well, saat kita bicara tentang Instagram, tentu kita akan punya tolak upur, yaitu adalah pertumbuhan followers atau pengikut di Instagram. Nah, pertanyaan tapi adalah, gimana sih sebetulnya agar kita bisa mendapatkan followers Instagram secara konsisten? Dan itulah yang kita bahas dalam video kali ini. Well, hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Marktradie, tempat Anda bisa belajar tentang pemasaran melalui media sosial. Dan setelah topik kita hari ini, sebetulnya bagaimana sih cara kita bisa mendapatkan followers secara konsisten di Instagram? Karena memang kalau kita bicara tentang media sosial yang satu ini, tentu ya palak upur kita kebanyakan adalah pertumbuhan followersnya atau pengikut akun Instagram kita. Nah, sebetulnya ada banyak hal sebenarnya kalau kita bicara tentang bagaimana cara mengembangkan atau mendapatkan followers secara konsisten di Instagram. Tapi kalau saya boleh sharing beberapa caranya gitu ya, satu tentunya kita harus mulai dulu dari punya komitmen. Karena yang saya perhatikan adalah, pada kebanyakan kasus orang yang saya perhatikan tidak berhasil di Instagram atau tidak mendapatkan followers adalah karena memang tidak punya komitmen. Saat kita bicara tentang tidak komitmen, ya tentu bicara tentang belum ada hasilnya gitu ya, Anda sudah patah semangat dan berhenti untuk posting. Dan saat Anda tidak posting, Anda tidak dapat jangkauan, dan saat tidak menjangkau, ya bagaimana mendapatkan followers baru. Artinya itu hal yang sangat krusial banget, basic banget sebetulnya. Tetapi, poin kedua saat kita sudah punya komitmen ya, tentunya Anda harus punya perencanaan. Anda harus punya rencanain sebetulnya kontennya apa, kemudian kapan, berapa banyak Anda posting, walaupun di video-video lain saya juga sudah bicara tentang, ya idealnya kan kalau di Instagram Anda harus posting setiap hari sekali ya, terutama di konten feed. Kalau story itu terpisah sebetulnya, walaupun saya juga rekomendasiin minimal posting satu story per hari, tapi pada dasarnya, di Instagram feed Anda harus idealnya posting sehari sekali. Kenapa? Karena di Instagram, itu bicara tentang newness atau kebaruan, ya aspek itu harus meminta kita untuk posting setiap hari, sehingga itu jadi salah satu part yang krusial banget dalam proses Anda ingin mendapatkan followers tentunya. Nah, kalau sudah Anda membuat perencanaan, tentu Anda sudah posting, harus konsisten untuk posting. Konsisten untuk posting juga banyak sekali tools, mau apapun itu. Dan selain dari komitmen, kemudian sudah buat perencanaan, sudah posting, Nah, yang keempat ini yang mungkin saya perlu share kepada Anda, terkait dengan posting tadi, idealnya, saya akan saran ini buat Anda semuanya, untuk posting minimal 30 postingan dulu, terutama feed, entah itu karusel, entah itu reels, apapun itu, Anda harus posting. Dan topiknya sebisa mungkin harus beragam. Jadi, topik beragam itu maksudnya gimana? Misalnya Anda bisa posting dengan kota edukasi, Anda bisa posting dengan informasi, posting dengan motivasi misalnya, Anda perlu coba berbagai macam. Jadi, apa sih fungsinya? Ya, biar kita bisa dapat data untuk menyambung ke poin keempat, yaitu kita bisa mendapatkan menganalisanya. Nah, apa yang kita analisa, saya akan tunjukin langsung kepada Anda, biar Anda punya bayangan gitu ya. Di mana di sini, Anda bisa lihat di halaman akun Instagram, saat Anda sudah jadiin akun Instagram, Anda menjadi akun kreator maupun akun bisnis, Anda akan punya fitur yang namanya Insights. Dan Insights saat Anda klik di tengah, nah di sini saya akan coba buka last 30 days ya, 30 hari terakhir. Di sini Anda perlu melihat gitu ya, di bagian bawah ada yang namanya post, ada yang namanya stories ya, di bagian sampai sini Anda bisa lihat ada post, ada stories, ada reels gitu ya, ada video, ada juga live. Nah, tentu ada banyak macamnya, tapi mayoritas kebanyakan orang datang, itu datangnya dari biasanya feedpost ataupun reels. Nah, reels memang tidak memberikan data-data yang konkret sekarang, kita nggak tahu, di waktu mendatang harapannya tentu ada gitu ya. Nah, tapi sejauh yang di feedpost, Anda bisa ngecek di bagian post. Nah, Anda perlu ngecek di sini, yang kita analisa adalah lihat postingan berdasarkan 30 hari terakhir misalnya. Kemudian, dalam kasus ini 30 hari terakhir saya nggak terlalu banyak postingan, mungkin saya akan coba perbanyak di 3 bulan misalnya. Di sini juga tidak banyak, kita coba cek 6 bulan misalnya. 6 bulan, nah sini cukup banyak ya postingan feed yang bisa Anda lihat. Dan di bagian tengah, atas, Anda bisa lihat di bagian atas sini itu ada yang namanya reach, di mana reach ini kalau kita klik, Anda bisa lihat bahwa postingan-postingan ini sebetulnya diurutkan berdasarkan yang paling banyak jangkauan atau reach-nya dulu. Nah, sedangkan saat kita bicara tentang mendapatkan followers, maka itu kita harus tahu nih, apakah postingan yang jangkauan besar pasti menggaransi datangnya followers? Jawabannya, tidak, teman-teman. Jadi, kita harus sadar sekali lagi bahwa kita harus mengurutkan berdasarkan apa yang kita mau. Dalam kasus ini, ini adalah follow. Nah, saat diubah dengan follow, maka Anda bisa perhatikan bahwa postingannya, urutannya berubah. Sekali lagi ya, kalau Anda perhatikan di sini, 6 teratas itu adalah semuanya yang putih semuanya. Kalau kita berdasarkan reach yang tadi, berdasarkan reach, Anda bisa lihat ada beberapa yang postingan warna hitam. Jadi, kalau di penelitian kebetulan lumayan mudah mengidentifikasinya. Tapi kalau kita mau lihat ya, berdasarkan follow, sekali lagi, Anda bisa perhatikan bahwa inilah yang kita analisa. Jadi, sekali lagi, Anda harus tahu bahwa sejatinya di postingan di Instagram, kita akan punya preferensi tertentu. Apakah sebuah posting itu lebih banyak mendatangkan followers? Apakah postingan tertentu mendatangkan banyak reach? Di postingan lain bisa jadi mendatangkan lebih banyak website klik misalnya. Jadi, ada banyak sebetulnya aspek yang perlu Anda pahami. Dan apa sih fungsinya analisa hal-hal seperti ini? Ya, tentunya saat Anda bisa melihat dari perspektif seperti ini, dan terukur seperti ini, Anda bisa membuat perencanaan yang baru lagi. Jadi, setelah Anda analisa, tentunya Anda akan membuat planning baru, membuat perencanaan baru. Dan perencanaan baru itu tentunya akan bisa berdampak lebih baik lagi, karena memang berdasarkan historis, ya, 30 hari terakhir, 6, sorry, 9 bulan, 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir misalnya. Jadi, hal itu akan bisa meng-enhance strategi yang akan Anda pakai lagi ke depannya. Misalnya, oh ternyata lebih banyak nih postingan yang mendatangkan followers adalah postingan yang misalnya entertaining, yang menghibur misalnya. Artinya kan market atau audience lebih suka kita saat kita bisa menghibur mereka misalnya gitu. Atau di sisi lain mungkin ada orang yang follow sama kita, atau postingan-postingan kita justru yang mendatangkan follow adalah postingan-postingan yang lebih ke edukasi misalnya. Dan itu tentu akan bervariasi setiap orang gitu. Saya nggak bisa bilang bahwa ya salah satu akan jadi top gitu ya, akan sangat besar banget terdapatkan followers. Saya yakin nggak, tentunya Anda akan punya preferensi sendiri-sendiri, style sendiri-sendiri, dan itu yang harus kita analisa sekali lagi, dan kita bisa buat perencanaan lagi, dan tentunya dijalankan lagi ya perencanaan itu. Sehingga Anda bisa bertumbuh. Jadi sekali lagi, itu yang bisa saya sharingkan gitu ya, bagaimana cara meningkatkan followers. Sekali lagi, berdasarkan data yang valid, yaitu data di Anda sendiri. Ngikutin orang boleh gitu ya, tapi kalau Anda ngikutin orang terus, karena Anda nggak bisa maju lebih cepat daripada orang-orang tersebut. Jadi saya yakin Anda harus mengevaluasi dari Anda sendiri, dari akun Anda sendiri, dan Anda bisa lebih berkembang tentunya. So, kurang lebih itu sebetulnya isi dari video kali ini. Semoga Anda bisa dapetin satu-dua hal gitu ya, dan Anda bisa praktekan. Dan pastikan jangan lupa juga untuk subscribe di channel ini, kalau memang Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda. Dan juga, kalau memang Anda punya masukan-masukan tertentu, atau Anda punya respon tertentu, feel free untuk tinggalkan komentar di bawah video ini. Saya akan senang banget untuk dengerin komentar-komentar Anda, dan sampai jumpa di video-video yang lain.